Timnas Indonesia telah memastikan diri lolos ke semifinal piala AFF 2016 setelah menang dramatis 2-1 atas Singapura di Stadion Rizal Memorial Manila Jumat pekan lalu. Kemenangan atas Singapura menghantarkan Indonesia menempati peringkat 2 kelas main akhir grup A AFF 2016 dengan raihan 4 angka. Melawan Vietnam di semifinal Sabtu akhir pekan nanti, Indonesia dipastikan tidak akan tampil dengan susunan pemain yang biasa diturunkan pelatih Alfred Rudolf. Dua center back yang menjadi andalan timnas di fase grup, Fahruddin Arianto dan Rudolf Yanto Basna, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Fahruddin dan Basna mendapat kartu kuning pertamanya ketika menghadapi Filipina. Kemudian mereka sama-sama diganjar kartu kuning lagi pada pertandingan melawan Singapura. Mengacu kepada regulasi piala AFF 2016 di artikel 15 tentang peringatan dan pengusiran pemain, disebutkan bahwa setiap pemain yang berpartisipasi melalui fase grup yang mendapat satu kartu peringatan, tidak akan diberlakukan lagi peringatan itu di semifinal. Ini artinya, tiga pemain andalan timnas Indonesia aman dari ancaman akumulasi kartu kuning pada leg pertama dan leg kedua semifinal. Mereka adalah buah Salosa, Evan Dimas, serta Stefano Lilipali, yang masing-masing sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan fase grup. Lilipali dan Evan Dimas mendapat satu kartu kuning ketika timnas Indonesia bermain imbang dua-dua dengan tuan rumah Filipina, sedangkan buah semengantongi kartu kuning saat timnas mengalahkan timnas Singapura pada laga terakhir grup A. Masing-masing satu kartu kuning yang diterima ketiga pemain timnas tidak dihitung lagi di semifinal. Mereka pun masih tetap bisa main di leg kedua semifinal jika seandainya pada leg pertama mendapat kartu kuning.